disini saya akan memberikan review atau memberikan petunjuk dasar penggunaan aplikasi buku induk siswa dan guru tampilan utama dari aplikasi buku induk siswa dan guru adalah seperti ini disini ada data siswa ada data guru ada data admin disini ada data atau menu info di data siswa disini ada beberapa menu ada menu import coin excel ada menu input data siswa ada menu data induk ada menu data siswa ada menu wali kelas data alumni ada menu rapat k13 dan ada menu cetak pertama disini saya akan jelaskan cara untuk meng-input data siswa disini kita bisa klik menu input data siswa ini ini bisa kita input atau bisa kita masukkan dengan cara klik menu data siswa disini kita klik tab data siswa disini bisa kita isi nis nomor induk nisn NIC, nomor KK ini NIS, NISN nomor NIC dan ini nomor KK disini saya inputkan data jadi untuk gunakan tombol tab untuk pindah baris ke baris berikutnya jadi untuk pindah baris bisa kita gunakan tombol tab yang ada di keyboard kita seperti ini dan disini jenis kelamin bisa kita isi tempat tanggal lahir disini jurusan bisa kita isi ada jurusan apa disini agama nomor AP, alamat nah ini status keorangtuaan disini ada pilihan yatim, yatim biatu atau yatim atau biatu atau yatim biatu atau yang lain nah disini kemudian yang perlu kita perhatikan disini adalah tahun ajaran saat ini tahun ajaran saat ini adalah tahun ajaran siswa saat ini mungkin siswa tersebut ada yang diterima pada tahun sebelumnya untuk saat ini kita pilih tahun ajaran saat ini saat ini ketika siswa ini berada di sekolah ini tahun berapa dan kita pilih kelas saat ini disini ada beberapa pilihan atau bisa nanti bapak ibu tambahkan sendiri dengan mengklik tombol plus disampingnya ini nah kita bisa menambahkan disini demikian juga untuk tahun pelajaran ini misalkan kita ingin menambahkan atau menghapus atau mengubah kita bisa klik disini nah ini bisa kita ubah atau kita tambah kalau tambah kita klik tombol tambah kemudian kita masukkan tahun ajaran seperti contohnya 2014 2015 eh 2025 kita klik simpan nah seperti ini maka akan tertambah disini itu untuk menambah disini saya contohkan saya ingin menambahkan kelas ini status akademik aktif data orang tua nah bisa kita isi disini data wali bisa kita isi disini data pendidikan nah ini sekolah asal sekolah asalnya bisa kita isi disini nomor SKHU SKHUX kita isi disini tanggalnya isi nomor ijasa tanggal ijasa lama belajar nanti lama belajar itu lama belajar pendidikan sebelumnya atau sebelum masuk di sekolah ini kemudian pindahan jika siswa tersebut pindahan kita isi pindahan disini alas pindahnya kita isi disini kemudian ini yang perlu diperhatikan diterima di sekolah ini diterima sekolah ini di kelas berapa kita tuliskan disini kelasnya kelas berapa kemudian diterima di tanggal atau diterima pada tanggal disini kita bisa pilih ketika ini di checklist berarti kita pilih tanggalnya nah ini ini harus diisi ya tidak boleh tidak diisi berarti harus diisi ini tahun acaranya ketika diterima di sekolah ini tahun acaranya berapa karena mungkin bapak ibu guru itu ada siswanya yang apa ya diterima pada tahun acara sebelumnya tetapi untuk penginputan datanya ke aplikasi ini pada tahun acaranya ini nah berarti kita pilih tahun acaranya adalah pada tahun acaranya dia itu diterima di sekolah ini contohnya disini saya pilih tahun 2003 2014 disini saya pilih kelas 10 katakanlah kelas 10 seperti ini data kesehatan data perkembangan data lanjutan data nilai atau misalkan ada nilainya juga bisa kita isi disini kalau tidak ada ya dibiarkan saja dan disini adalah foto siswa saat masuk disini kita bisa pilih siswa saat masuk kemudian foto siswa saat keluar juga bisa kita pilih disini untuk foto ini formatnya itu harus format jepik ya ini kita lihat disini filternya ini format jepik jadi format yang didukung itu adalah format jepik coba kita saya beli saya beli ini saja nah ini jenis saya pilih ini fotonya kita klik simpan data telah tersimpan atau kita bisa meng-inputkan data siswa dalam file excel misalkan kita sudah memiliki data dan file excel kita import ke aplikasi kita bisa gunakan fitur ini kita klik import ke excel dan kita klik template kita tunggu sampai ada file excel yang terbuka nah ini saya jelaskan terlebih dahulu ini import harus perkelas artinya satu file excel itu satu kelas kolom tanggal layar harus diisi dengan format tanggal kolom tanggal layar untuk siswa nah ini kan ada mana ya ini file excelnya ini file aslinya tanggal lahir siswa nah ini tanggal lahir siswa tanggal siswa ini harus diisi format tanggal bisa kita klik seperti ini kemudian format sel kemudian disini kita pilih date nah ini ya date seperti ini seperti ini format tanggal date month year di tanggal bulan tahun nah tanggal lahir harus diisi dengan tanggal bulan atau tanggal bulan dan tahun seperti ini kolom diterima pada tahun ajaran harus diisi dengan tahun ajaran seperti ini ya formatnya year tahun kolom diterima pada tahun ajaran kolom diterima pada tahun ajaran nah ini Kolom tahun diterima Tahun ajaran diterima ini Formatnya itu berdasarkan format tahun Contohnya disini 2020 Tahun ajaran 2020 2021 seperti itu Kemudian disini juga Ada tanggal diterima di sekolah ini Nah ini di file excel ini Ada kolom tanggal Diterima di tahun ajaran ini Nah ini juga formatnya harus format tanggal Ini ya Format tanggal ya Misalkan ini semua sudah kita isi Kemudian kita simpan Ini saya coba saya simpan Jadi nanti kalau Sebelum di import Sebelum di import Nanti bisa kita save as ke format ini saja Format excel 97-2013 Tempat Import siswa Ini namanya XL 97-2003 Kita simpan Kita tutup Kemudian disini kita pilih open Kita open Kita cari file yang telah kita buat tadi Disini saya pilih Disini saya pilih Ini Import Import siswa Nah setelah kita pilih Kita disini kita tunggu Tunggu Disini file nya sedang dibaca Oleh aplikasi Nah kalau nanti sudah Tampil seperti ini Sudah ditampilkan semuanya Data seperti ini Kemudian kita cek Ini apakah ini sudah Kolomnya sudah sesuai atau sudah cocok Nah ini Tempat tanggal lahir Tanggal lahir Nah ini Nah kalau ini sudah cocok semua Tinggal kita pilih Tahun ajaran Tahun ajaran saat ini ya Ini tahun ajaran Kita pilih 2000 Berapa yang 2003 2000 Contohnya disini saya pilih 2003 2024 Kita pilih kelasnya Kelas ini ya Kemudian kita tekan Import Nah tiga berhasil import Kita cek disini Apakah berhasil Kita menunjuk data siswa Kita pilih Semua kita pilih Tampilkan Kita pilih 2013 2000 Nah ini Karena kita masukkan tadi 2013 2014 Kemudian kita pilih Tampilkan Ya Nah disini Bisa kita filter kelasnya Tidak ada Nah ini kan Ini kan data siswa Disini misalkan ingin Melakukan pencarian Tinggal kita masukkan diri Disini Bisa kita cari Berdasarkan nomor indok Atau nama siswa Ini bisa kita Klik detail Titel siswa Nah disini Titel siswanya Ya Seperti ini Nah ini fotonya Tampil disini Kalau ini cetak Kita klik Print Nah disini Bisa kita atur Margin Bisa kita atur margin Atau disini juga bisa kita atur Seperti ini Untuk addernya Kita pilih Empathy Url Empathy Empathy Semua ya Biar tidak tampil Di atasnya itu Disini Bisa kita atur Marginnya Lalu nanti bisa di cetak Ini adalah Menu atau tampilan data siswa Kemudian disini Kemudian disini ada Data induk Data induk siswa Nah ini disini ada Tahun masuk Kita pilih Katakanlah Tahun 2001 Kita klik Tampilkan Nah ini Ini tahun masuk ini Diambil dari data ini ya Untuk siswa Nah ini Diambil dari Data ini Diterima pada tanggal Ini Nah ini Nanti tahunnya ini Menjadi tahun masuk Tahun masuk Di data induk siswa ini Menjadi Tahun masuk Tahun 2001 Kita tampilkan Seperti itu Tahun masuknya Tahun 2001 Disini Bisa Kita Klik Cetak Biodata Bisa Disini Bisa Cetak Data Seperti ini Untuk melakukan edit Atau perubahan Kita klik Ubah Nah disini Nanti kita ubah Untuk data yang salah Atau data yang kurang Benar Bisa kita ubah Kemudian disini juga Bisa kita export Ke file resel Juga bisa Jadi disini Data induk itu Ada Data induknya itu Ada Data dari nomor induk NISN Nama lengkap Terus kelamin Tahun masuk Tahun Keluar Atau tahun lulus Disini keterangannya aktif Keterangan aktif Nah jika Disua tersebut Masih aktif Berarti tahun keluarnya Itu masih kosong Nah untuk mengubah menjadi Tahun keluarnya Ada isinya Maka isua tersebut Kita ubah ya Kita ubah Disini Katakan Nah ini tadi Data siswa Nah ini Kita ubah Nah ini Nah ini Jadi meninggalkan sekolah ini Meninggalkan sekolah ini Tanggal meninggalkan sekolah Misalkan Kita isi Seperti ini tanggalnya ya 20 95 2001 Alasan meninggalkan sekolah Lulus Lulus Atau keluar Atau drop out Jika bisa Nah ini Lulus Dan disini Kita bisa pilih Kita pilih Kita pilih Kita pilih Lulus Kita pilih Simpan Nah disini Data induknya Akan tampil Disini Tahun masuk 2001 Tahun keluar 2001 Keterangannya Lulus Seperti itu Kemudian disini Ada data Wali kelas Nah nanti Wali kelas Disini bisa kita Inputkan Tahun Ini wali kelasnya Masih kosong Nah ini harus Untuk data gurunya ini Kita input Terlebih dahulu Nah ini Kita disini Masuk Wali kelas Nah disini Contohnya Kita pilih Nah ini Kita klik Tambah Terlebih dahulu Tambah Kemudian kita pilih Kelas Kita pilih Tahun acaran Kita pilih Namanya Seperti ini Data Wali kelas Kemudian disini Ada menu Mutasiswa Mutasiswa Ada menu Mutasiswa Kita pilih Ma Zia Yang Plant L